Dikutip dari Kompas TV, satu persatu kepingan misteri pembunuhan Brigadir Yosua mulai terkuak. Terbaru, istri mantan Karif Propang Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Peran Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan yang melibatkan suaminya Sambo sempat menjadi pertanyaan publik. Keterlibatan Putri dikonfirmasikan oleh Baris Krim Polri Komjen Agus Andrianto. Ternyata Agus mengatakan Putri turut menghadiri pertemuan Sambo dengan Baradae, Bripka RR, dan Kuat Maruf di lantai tiga rumah pribadinya untuk menanyakan kesanggupan membunuh Brigadir Yosua. Putri juga yang mengajak atau menggiring para ajudan Baradae, Bripka RR, dan Kuat Maruf serta Brigadir Yosua ke rumah dinas yang menjadi lokasi tempat pembunuhan. Putri Candrawati mengajak berangkat ke rumah dinas Duren Tiga bersama RE, RR, KM Almarhum Yosua, Ujar Agus. Selain itu, peran Putri Candrawati juga termasuk menjanjikan sejumlah uang tutup mulut kepada Baradae, Eliezer, Bripka RR, dan Kuat Maruf. Sementara itu, setelah menjadi tersangka, status Ferdi Sambo yang masih anggota Polri lantas dipertanyakan publik. Divisi Propam Polri mengatakan, tengah memproses pemberhentian dengan tidak hormat PDTH Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Kadir Propam sudah melaporkan PDTH masih dalam proses pemberkasan. Kata irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta. Agung menyampaikan, sidang kode etik terhadap Ferdi Sambo akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Demikianlah sahabat kode official, silakan kamu like, komen, dan share ke seluruh social media yang kamu punya. Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Kori official, salam sehat selalu! Terima kasih telah menonton!